Al-Fatihah Sedekah untuk korban bencana Yang kebutuhannya lebih mendesak Ada pertanyaan seperti itu Begini Alhamdulillah Ibadah korban adalah ibadah Yang spesifik Yang spesial Dilakukan sekali dalam setahun Yaitu Mulai tanggal 10 Zulhijjah Sampai setelah asar Sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah Yang disebut dengan hari tasrik Dia hanya dilakukan pada saat itu saja Ini ibadah yang khusus Ibadah spesial Untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW Yang diwariskan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail SAW Selain ibadah haji tentu saja Yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim Tetapi Ini ibadah yang khusus bagi yang tidak haji Terutama Orang yang haji saja Dianjurkan Memotong hewan korbannya sendiri Yang tidak haji Juga dianjurkan di sunnah Bahkan mu'akad Sebagian ulama mengatakan bahkan wajib Untuk memotong hewan korban ini Nah Status ibadah korban Karena dia adalah ta'abudi Ibadah kepada Allah SWT Dia tidak bisa diganti dengan bentuk lain Meskipun dia agak mirip dengan sedekah nih Atau infak Tetapi dia beda Dia adalah ibadah takarub kepada Allah Khusus dengan cara menyembeli hewan korban Dagingnya Bisa kita berikan kepada fakir miskin Misalnya Korban bencana Seperti yang ditanyakan Karena mereka juga butuh makan Butuh protein Maka kita berikan Maka ada lembaga-lembaga Zakat Infak Sadakoh Yang menyalurkan Hewan korban ini Untuk disembeli Dan dagingnya diberikan kepada Korban-korban bencana alam Yang kena gempa bumi Yang kena longsor Kemudian yang kena banjir Yang kena macam-macam Musibah Itu banyak program seperti itu Jadi niatnya Korban Dan dagingnya diberikan kepada mereka Korban bencana yang membutuhkan Nah Jadi ibadah korban tidak bisa diganti dengan uang Oh sekarang yang lebih dibutuhkan itu uang Pak Ustadz Karena mereka butuh beli Susu Misalnya beli popok Beli makanan Instan Beli tenda Atau misalnya apa segala macam Oh Korban tidak bisa digantikan dengan uang Karena Uang itu tidak bisa disembeli Ya mohon maaf Kalau dipotong digunting bisa Teman-teman ya Tapi Korban ini tidak bisa Harus disembeli hewannya Ya Kenapa hikmahnya Supaya orang yang berkorban itu melihat Menyaksikan Keagungan kebesaran Allah SWT Ya Bersyukur kepada Allah Ya Merasakan Merasakan Nabi Ibrahim ketika mau menyembeli putranya Ismail diganti dengan Hewan kibas Ya Maka kita bersyukur pada Allah Tidak ada lagi penyembelian manusia Yang ada penyembelian hewan Kurban Dan untuk merasakan Ya Betapa Hak Darahan manusia ini Betul-betul dijaga Ya Sehingga Ibadah kurban ini Ibadah yang sangat khusus dan spesial Kalau kita mau bayar zakat Mau infak Mau sedekah untuk korban Bencana Itu Bab yang lain Bisa Kita lakukan Kita berikan sebelum Kurban Ataupun setelah Ibadah kurban ini Kita Laksanakan Intinya Ibadah kurban tidak bisa digantikan dengan Uang Tidak bisa digantikan dengan Barang yang lain Ya Kalau memang itu diniatkan kurban Tidak bisa Karena Dia sesuai contoh dari Nabi Ibrahim Contoh Nabi Ismail Contoh dari Nabi Gita Muhammad S.A.W Menyembeli hewan Kurban Tidak bisa diganti dengan Yang lain Kalau yang lain Namanya Infak Sedekah Boleh dengan Uang Boleh dengan memberikan Barang-barang yang berguna Bagi korban-korban Bencana Alam Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax